Sementara itu, calon wakil Presiden Hatta Rajasa menyatakan akan memajukan Indonesia di bidang ekonomi. Jika terpilih di Pilpres nanti, Hatta menyebut akan melaksanakan reformasi struktural dan meningkatkan infrastruktur dasar. Kalau kita bicara memiliki daya saing, maka kita harus melihat pada elemen penting. Yang pertama, tidak mungkin kita memiliki daya saing. Dan kalau tidak kita menyelesaikan, menuntaskan infrastruktur dasar bagi masyarakat kita. Dalam pembangunan jangka panjang 2025, pada tahun 2019, maka sudah harus tuntas yang disebutkan dengan infrastruktur dasar. Yang menyangkut air besi, yang menyangkut sanitasi, yang menyangkut kesehatan, yang menyangkut pendidikan dasar. Ini semua elemen penting. Kemudian institusi yang harus diperbaiki. Sampai kepada elemen nomor empat, adalah inovasi bangsa. Karena kita tidak mungkin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan inovasi.